Intro Berbicara kuliner tradisional Lombok gak mau kalah nih Salah satu destinasi wisata yang terkenal dengan wisatanya ini memiliki timbung sebagai kudapan tradisional Sebetulnya FEMS kuliner ini mirip-mirip dengan kuliner khas daerah lain yang ada di Indonesia Salah satunya di Sumatera Barat yang disebut dengan Lamang FEMS timbung atau dikenal dengan nama Palemang Tireng dibuat dari beras ketan, santan dan garam FEMS Untuk mengukusnya hanya menggunakan daun pisang dan bambu dengan ukuran sedang Limbung dibuat dengan proses yang gampang banget Untuk menambah rasa gurih pada beras ketan, air rebusannya diganti dengan santan FEMS Oh iya, ketan untuk timbung gak boleh dimasak sampai teksturnya terlalu lembek ya Kalau sudah matang, ketan bisa dibungkus dengan daun pisang FEMS Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan bambu yang akan digunakan ya Daun pisang ini juga bisa membuat timbung beraroma harum Uniknya FEMS, nama timbung diambil dari nama desa di kota Mataram Dan posisinya dekat dengan bandara Selaparang, kota Mataram Disinilah timbung pertama kali dibuat FEMS Eits, belum selesai FEMS Agar aromanya lebih sedap, bambu berisi ketan dibakar terlebih dahulu Sebaiknya gunakan kayu bakar kurang lebih 1-2 jam lamanya FEMS Jangan lupa selalu dibolak-balik agar matangnya rata FEMS Kalau warnanya berubah dan aromanya sudah tercium Baru deh ketan bisa dikeluarkan dari dalam bambu Dan siap dinikmati